Intro Dan saya ucapkan sekali lagi permohonan yang sebesar-besarnya Untuk teman-teman yang selalu memberikan cintanya melalui musik Dan teman-teman dari dunia, semangat ya teman-teman ya Semangat? Oke, si, tenang aja insya Allah mudah-mudahan Selalu selantiasa orang-orang baik akan bergabung dengan kita Untuk kita saling sama-sama bekerjasama Dalam komponusinya, dalam berbagi Intinya adalah kita selalu berbagi cinta kasih Oke, halo sahabat dialog positif Kita lagi dialog positif peduli seperti biasa Jadi hari ini tadi sudah berbagi sembako Sama teman-teman titik pengamen juga gitu ya Yang biasa mereka di Jalan Camplas, Bandung Dan juga saya lagi sama sahabat saya dari Bia Taguna ya, Kang Elda ya Siap Oke, siap Gimana sehat Kang Elda? Alhamdulillah Mudah-mudahan tadi acara kita bisa bermanfaat ya, Kang Elda ya Amin, ya rupakan amin Karena betul sangat membantu tuh, Kang Apalagi dalam krisis ekonomi seperti ini kan Karena COVID-19 Jadi sembako yang telah dibagikan oleh Kang Abu tuh bener-bener Kalau menurut saya tangkapnya bener-bener membantu Saya juga senang bisa datang gitu Melihat banyak orang yang bisa bahagia Orang yang senang, ceria Dan mungkin itu adalah bantuan yang bisa menghubungkan hidup antar hari ini dan besok Gitu Oh, itu dalam banget bahasanya hidup hari ini dan besok gitu ya Tapi tenang Kang Elda, Alhamdulillah bantuan kita ini dari berbagai pihak juga Jadi kita sama-sama menyadari bahwa masih banyak orang yang mau saling membantu gitu ya Saling berbagi dan mudah-mudahan semangat itu selalu tetap ada Amin Oke, mau denger cerita dulu dong Kan tadi di perjalanan menuju sini ada cerita tentang Kang Elda yang Tentang Ugi Atta Guna nih Oh iya, Kang Elda ini atlet Teman-teman, atlet apa kan? Atlet judo, betulang Atlet judo yang menang emas Betul? Alhamdulillah Menang emas ya? Alhamdulillah Oke, waktu Porda ya kemarin Porda Wah luar biasa Di Kabupaten Bogor Itu luar biasa banget ya Boleh tepuk tangan dong Ini atlet judo Kang Elda yang menang emas di Porda Oke Kalau boleh sedikit kita menggali tentang The Story of Via Atta Guna Nah, apa sih sekarang yang sebenarnya lagi terjadi Kang Elda? Saya harus ceritanya dari mana ya Masalahnya ceritanya lucu karena terlalu getir gitu Ceritanya lucu karena terlalu getir ya Oke, gimana? Getirnya atau gimana? Jadi, yang buat getirnya ya Kang Kita sebagai warga negara Khususnya disabilitas yang harusnya itu dinaungi oleh negara Namun Gak tau kenapa Secara langsung negara yang mau mengusir kita dari pendidikan Dari Apa namanya? Dari bakat-bakat kita Dari potensi-potensi kita Dari fasilitas-fasilitas yang bisa membantu kita Oke Entah kenapa itu bisa seperti itu gitu Kang Oke, oke Jadi tadi ada kata-kata mengusir Ini sebenarnya ada kasus apa nih tentang pengusir-pengusiran ini? Jadi Sebenarnya Kemarin Kang Pada bulan Januari 2020 Tepatnya tanggal 14 Januari Pihak Jatah Guna Yang mewakili Kementerian Sosial Mengusir Kliennya Yang lebih lucunya ini Kita disuruh keluar Mungkin keluar ya Bukan pengusiran Karena pengusiran terlalu kasar kan ini ngomongin istansi negara Tadi harus anda katang Tapi yaudah lah ya Kan kita bicara fakta Betul ya Memang fakta itu ya Udah terjadi Udah terjadi Oke lanjut Jadi Kita disuruh keluar Yang buat lucunya Kita ini disuruh keluar dari Bata Guna Ke Nah kayaknya ini masih abstrak Gak tau kemana Gak tau ke jalan Gak tau ke kolom jembatan Gak tau ke pinggir sungai Gimana kalian lah Kata lembaganya seperti itu Oke jadi pokoknya diusir Entah gimana Pokoknya harus kosong gitu Harus kosong Dan ini terjadi bukan hanya di kota Bandung Oh gitu? Bukan Di kabupaten Oh maksudnya bukan kabupaten Tapi kota Bekasi ya Maksudnya gitu Di Bekasi Di Bali Di Manado Terjadi hal yang serupa Oke Itu baru Dari Panti sosial binanetra Belum disabilitas Nul air Belum disabilitas Kayak Tuna Daksa Tuna Grahita Tuna Rumu Belum dari Manula Dari Gepeng Ya Pada intinya Kalau dari disabilitasnya sendiri Karena adanya regulasi Permensos nomor 18 2018 Yang mengakibatkan perubahan Momenklatur Panti menjadi balai Semua klien Yang mengambil Jalur formal Ya ini SD, SMP, SMA, dan kuliah Harus keluar dari Lingkungan balai Lingkungan balai Nah jadi sekarang tinggal di mana Oh iya ntar Dengar-dengar kemarin Sempat tinggal di tenda Di depannya Gimana ceritanya kan Ya mungkin Karena gak ada Sosialisasi dari Pihak kementerian sosial Ya kan Kita disuruh keluar Padahal kita udah melakukan Mediasi Konsolidasi Dengan pihak-pihak yang terjadi Namun Kejadian kemarin Tetap terjadi 14 Januari Kita disuruh keluar Biat Aguna Mengeluarkan kita Dengan dikawal kepolisian Dikawal kepolisian Dikawal kepolisian Padahal Kita berpikirnya Tragedi ini Atau Kata yang tepat Dari pengusian apa ya Disuruh keluar Disuruh keluar Kita berpikirnya Ini kan permasalahan Anak asuh Dengan pengasuhnya Kenapa harus ada Pihak polisi Kenapa harus ada Gerbang yang dikunci Kenapa harus ada Intimidasi sebelumnya Dan lain-lain Dan lain-lain Ya pada akhirnya Karena kita juga bingung ya kan Satu sisi Kita terjepit oleh Faktor ekonomi Oke Pasti ya itu Apalagi di covid sekarang ya Ya Yang kedua Kita dihadapkan Dengan Bahwa Kita ini Kebanyakan perantauan Disini di Bandung ini Kalau di Bandung ini Kebanyakan perantauan Gak ada Sanak saudara Kenalan pun Repot dengan kehidupannya Masing-masing Di sisi yang lebih Ininya Wiataguna Memaksa kita Harus keluar Dari lingkungan balai Makanya kita kemarin Yaudah lah Kita tidur di jalan aja Karena Mau kemana lagi Itu berapa lama Tidur di jalan Satu minggu Satu minggu ya Hampir satu minggu Di luar aja Di luar Di tenda Itu gak boleh masuk Dijaga gitu Sampai-sampai Malam-malam Kita mau Buang air Mau sholat Kita gak bisa ke Wiataguna Karena gerbangnya dikunci Oke Dan itu tuh mendadak Mendadak bagaimana Maksudnya Tiba-tiba langsung ditutup Harus pergi Apa dan lain-lain Itu mendadak gitu Sebenernya Wiataguna Udah melakukan Pemberitahuan ini Dari bulan Januari Dengan cara Terus menghubungi Orang tua kita SMS Ini harus dapat Pembindahan dari orang tua Dan lain-lain Terus Menghubungi Sekolah-sekolah Jauh kita Terus datang Di sekolah-sekolah kita Di universitas kita Oke Sampai-sampai Ya mungkin Ke teman-teman Kayak Chat sehari Berapa kali Telepon berapa kali Dari belakang Berapa kali Itu udah biasa lah Gitu Ya pada akhirnya Tanpa Ada Solusi Solusi Oleh Biataguna Atau solusi dari Dinsos Jawa Barat Kita terpaksa Keluar Waktu itu Karena gak ada Benar-benar gak ada Solusi waktu itu Oke Nah terus Sekarang peran-peran Pemerintah misalnya Apa nih Gimana tuh Gimana tuh Ada bantuan kah Atau ada apa Kan pasti Pasti ada Sesuatu yang disampaikan Ke pemerintah Misalkan Waktu itu kita udah Sampaikan ke Birohukum Jawa Barat Ke Dinsos Terus responnya gimana Responnya Dari pihak Jawa Barat Sendiri kita Mengucapkan terima kasih Karena Kita memberikan solusi Tapi Yang kita ingin tegaskan Kita ini bukan menolak Kemarin kita bukan menolak Solusi yang ditawarkan Jawa Barat Namun kita ini Bukan butuh Tempat tinggal sementara Kita butuh solusi Untuk Membantu Dan melayani Generasi saya Khususnya Tuna Netra Berikutnya Karena kan Rata-rata Tuna Netra itu Datang dari latar belakang Beragam Ada yang Di kampungnya tuh Dikucil kan Karena Oh ini buta Membawa bencana Di kampungnya Dikucil kan Dara-dara mindset Bahwa yang Tuna Netra itu Adalah Kutuban Tuhan Ada juga Mungkin keluarganya malu Jadi dia gak boleh keluar Kelumas sedikit pun Ada juga yang karena Keluarganya tuh Terhambat oleh ekonomi Makanya Tuna Netra ketika Datang ke Bandung Untuk menempuh pendidikan Ininya berbeda-beda Semangatnya Motivasinya Karena kan Di tempat tinggalnya sendiri Banyak terjadi pengguliah Oke Oke Yaudah So sekarang harapan Elda Apa sih Yang diharapkan Dari Elda Dan Elda kan Pasti mewakili teman-teman Dari Dianaguna kan Yang mudah-mudahan Mudah-mudahan Ada sesuatu Yang bisa kita lakukan lah Misalkan Apa sih harapannya Harapan saya Cuma satu sih kan Tolong Berikan solusi Yang terbaik Dan tepat Bagi Tuna Netra Dan disabilitas lainnya Untuk Memfasilitasi Pendidikan Formal dan Vokasionalnya kan Oke Karena Ya aku gak dilakui Pendidikan Sangat kita perlukan Mau itu Bidang formal Maupun vokasional Sekarang negara Belum bisa Memberikan itu Melalui Kementerian Sosial Karena Gak tau kenapa Kementerian Sosial Lebih memilih 50 Mengadakan 50 klien Jadi biaya tak guna ya 4,5 hektare tanah Untuk melayani 50 klien Daripada dulu Panti 250 klien Oke Tapi itu Memang Memang Seharusnya Dari Kemensos ya Dari Kementerian Sosial Jadi emang Biaya tak guna sendiri Udah berdiri Dari tahun 1901 1901 Oke Dihibahkan Tanahnya itu dulu Memiliki bumi Dihibahkan Kepada Belanda Oleh Bapak Wong Sotaruno Untuk menjadi Tempat pendidikan Tuna Netra Oke Terus diklaim Gitu sekarang Pada tahun 70-an Diklaim oleh Kementerian Sosial Diklaim sama Kementerian Sosial Oke Pada tahun 86 Tanah itu Kan Dimiliki Jawa Barat Namun diklaim oleh Kementerian Sosial Oleh Jawa Barat Dipinjamkan oleh Kementerian Sosial Untuk menjadi panti Jadi sebenarnya Kalau kita Melihat dari Nota Perjanjian Antara Provinsi Jawa Barat Dan Kementerian Sosial Waktu itu Sebenarnya Tanah itu Tidak bisa dirubah Menjadi balai Karena Istana itu Hanya diperpinjamkan Untuk menjadi Panti saja Panti Bina Netra Bukan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tapi sudah ada komunikasi Sama Kemensos Kita sudah Kita sudah melakukan Berapa Konsolidasi Mediasi Waktu itu Di Lembang Di Bia Taguna Sendiri dengan Pak Agus Gumiwang Tapi Pak Agusnya Mungkin ada kesibukan lain Makanya Tidak bisa hadir Dari mulai Atlet yang Dalam tanda petik Dananya Tidak turun Itu benar Itu benar Ya ada Ada ya Ada Oke Jadi ya Tidak turun Pemotongan Pemotongan Yang motong siapa sih Yang motong Dari Organisasi Olahraganya Sendiri Namanya NKC Nasional Paralympic Committee Itu ada Pemotongan Dari situ Ada Yang harusnya Kan 100% Dapetnya Negara Sudah Menjamin Itu Harus 100% Dimiliki Oleh Para atlet Bonus Maupun Insentif Yang mereka Terima Namun Gak Tau Ada apa Lagi Mungkin Saya Belum Terjadi Saya Belum Tahu Apa Yang terjadi Dan Apa Yang melakar Belakangi Itu Bisa terjadi Atau tujuan Apa Gini Saya Tahu Pasti Banyak Sekali Permasalahan Permasalahan Apa Dan lain Maksudnya Mudah-mudahan Dengan kita Berkomunikasi Mudah-mudahan Dengan kita Bersama-sama Kita bisa Menyelesaikan Tapi Keinginan saya Gimana Keinginan saya Sama Seperti yang Disampaikan oleh Teman-teman Kita Menginginkan Permensos Nomor 18 2018 Ini untuk Dicabut Kalau tidak Direvisi Agar Si teman-teman Disabilitas Khusususnya Disabilitas Kembali Menganyam Pendidikan Vokasional Maupun formal Dengan baik Seperti dulu Lagi Bukan terancam Sekarang Terancam Pengusiran Terancam oleh Ya banyak Kalau diceritain Satu-satu Panjang Yang jelas Tidak Lepas dari Diskriminasi Intimidasi Eksploditasi Diskriminasi Intimidasi Itu Kayak gimana Ya mungkin Kayak Tahun kemarin 2019 Ya terjadinya Kamu cepat-cepat Keluar Kamu udah Nggak bisa Tinggal disini Ini yang ngomong Kamu nggak bisa Tinggal disini Siapa? Para pegawainya Dari Wiataguna Oke Dan di Panti-panti lain Yang sekarang Berubah menjadi Balai pun Yang disayangkan Terjadi hal yang serupa Oke Ngomong-ngomong Ini sekarang Dikeluarin Si pantinya Si balai Apa ya Si Wiataguna Mau dijadikan Apa sih? Menurut mereka Mau dijadikan Balai Pelatihan Bersetara Internasional Tapi Bersetara Internasional Tapi Kalau tidak Memberikan Peraturan yang Masuk akal Dan tidak Memanusiakan Secara Benar Menurut saya Gimana ya Mungkin pihak pemerintah Lagi sibuk Dan yang paling penting Sekarang kita Bergerak Betul gak Jangan terlalu Khawatir juga Karena saya rasa Yang menyaksikan Dan kita semua Terutama Dialog positif Peduli Itu juga Mudah-mudahan Kita bisa selalu Saling support Yang penting Santai Maksudnya Santai disini Kita Jalani ini Dengan Perasaan damai Tentunya ya Dan mudah-mudahan Dengan menjalani ini Dengan sesuatu hal yang baik Tentu akan hasilnya yang baik Terakhir Kang Apa yang paling sekarang Diinginkan Kang Maksudnya gini Saya tuh sebenarnya Pengen seperti ini Saya tuh sebenarnya Pengen punya sistem ini Atau apa dan lain-lain Dari akang terhadap Wiyata guna Dan apa sih suara Dari teman-teman Yang mewakili Keinginan teman-teman Wiyata guna Itu gimana Kira-kira Keinginan saya Mungkin saya mengopi teman-teman Iya Keinginan kami Kang Agar Balai-balai yang dulunya Panti Khususnya di Disabilitas Atau kita lebih kerucutkan Biata guna Agar dulu bagi menjadi Panti Dikembalikan lagi Fungsinya Oke Dan Dan si fungsi Panti ini Dijalankan secara Benar Jadi setelah menyelesaikan Pendidikan disitu Kita diarahkan Pekerjaannya Kesini disalurkan Gitu Kang Potensinya kesini Karena terlihat Dari dulu Panti Kang Banyak Tuan Netra yang memiliki prestasi Banyak dari olahraga Dari musik Iya Sekarang jadi Banyak jadi pengusaha Tapi dari balai Mungkin bukan saya Ini ya kan Bukan menghilangkan ini Tapi memang belum ada Gitu Dari balai ini Padahal kan pemerintah Sangat membutuhkan Generasi berkualitas Namun Kalau caranya seperti ini Bukan banyak Generasi berkualitas Tapi banyak generasi Yang semakin terbatas Dalam mengembangkan Potensinya Khususnya dalam pendidikan Apalagi sekarang SLB juga Diusir Banyak lah Kang Jadi kita tuh bener Pendidikan tuh bener-bener Dibatasi Mungkin Sekarang lebih tepatnya Kayak gitulah Oke Oke Karena gak ada lah Gak ada banget Pelayanan-pelayanan Yang signifikan Untuk kita Sekarang kita udah ada Lagi dibalas sebenernya Udah balik lagi sekarang Dengan otak Kesepahaman yang belum Sepakati Mungkin Udah sepakati oleh Kementerian Sosial Namun mungkin Kementerian Sosialnya Kan lagi sibuk karena COVID Jadi belum bisa menapati Otak kesepahaman ini Udah lewat Hampir dari 6 bulan Oke Oke Belum ada progres sedikitpun Belum ada komunikasi sedikitpun Kepada kita Dan kita pun menyurah pun Masih belum ada bahasa Oke Oke Kang Helda Mudah-mudahan diskusi kita ini Bisa didengar sama pihak yang terkait Ya amin Tapi mudah-mudahan juga Yang nonton juga Kita bisa sama-sama Saling berbagi dalam kemanusiaan Yang penting Mudah-mudahan kita terus bergerak Kita terus berbuat kebaikan Dan kita terus bisa saling menyemangat Kita selalu yakin kok Bahwa negara ini Tidak disabilitas seperti kita Kita yakin itu Kita betul Yakin itu Itu keren banget Negara ini tidak disabilitas Seperti Tapi Kang Balik lagi ya Kita yakin Disabilitas itu kan Cuma penilaian manusia Betul gak kan? Iya betul Karena di bawah Siapapun Semuanya punya Punya derajat yang sama Jadi Kang Helda Mudah-mudahan Kita selalu bisa sinergi Dan siapapun yang menyaksikan ini Mudah-mudahan kita punya semangat Untuk selalu berbuat kebaikan Hatur nunggu Kang Helda Siap Kang Mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu Dan akan tersambung kepada pihak yang terkait Dan mudah-mudahan Ini akan menjadi penyelesaian yang terbaik untuk semuanya Amin Terima kasih Sampai ketemu di episode yang akan datang Terima kasih Sampai ketemu di episode yang terbaik untuk semuanya Sampai ketemu di episode yang terbaik untuk semuanya Sampai ketemu di episode yang terbaik untuk semuanya Sampai ketemu di episode yang terbaik untuk semuanya